Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat UiTV yang lagi di rumah Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Selamat datang di podcast obrol bersama pakar Ngobrolin hal yang lagi viral Bersama aku Safiya Tulzara Dan hari ini kita akan membahas mengenai Turnamen sepak bola internasional 4 tahunan Yang lagi rame banget dibicarain belakangan ini Karena euforianya, kemegahannya, opening seremoninya Dan banyak hal lainnya Benar banget kita bakal ngomongin tentang World Cup Atau Piala Dunia Bersama dosen dari Prodi Hubungan Internasional Yang sudah membersamai kita pada hari ini Yaitu Bapak Willy Asadi SHIMA Selamat datang pak Willy ya Assalamualaikum Apa kabar bapak hari ini? Alhamdulillah Baik Oke baik, Alhamdulillah Oke bapak, ngomong-ngomong tentang Piala Dunia tahun ini Itu tuan rumahnya adalah Qatar Nah aku kepo bapak Apakah Apa makna Piala Dunia bagi Qatar Dan bagaimana sih citranya di dunia internasional? Oke baik Ini pertanyaan yang sangat interesting ya Tentunya ketika Piala Dunia ini Yang mendapat bidding adalah Qatar Ini merupakan sebuah prestasi Sekaligus menjadi Alat diplomasi bagi Qatar Oke paling tidak yang pertama Ketika tahun 2010 Kontestasi Siapakah yang akan menjadi tuan rumah Khususnya tahun 2022 Sebenarnya ada kandidat yang sangat kuat juga Salah satunya adalah Amerika Tapi Pemenangnya adalah Qatar Ini merupakan prestasi Perlu saya sampaikan Setelah Qatar diumumkan menjadi Penjelenggara Piala Dunia tahun 2022 Qatar sudah mulai berbenah Mulai merekrut ribuan para pekerja Not only local people Tapi juga para imigran Artinya ini menunjukkan Qatar itu welcoming Untuk semua negara Ini prestasi yang pertama Selain itu juga Kita bisa lihat Ini sejalan dengan Pisi daripada negara Qatar Tahun 2030 Mereka ingin menjadi negara maju Khususnya di infrastruktur Salah satunya Dan yang menarik juga Kenapa Qatar Memiliki Apa memaknai Sepak bola Ataupun sebagai penjelenggara Piala Dunia Tahun 2022 Karena ini Mereka banyak menorehkan New record Di antaranya Satu Dari Tahun 1930 Sampai tahun 2022 Satu-satunya negara Yang diamanat Menjadi penjelenggara Piala Dunia Itu dari Timur Tengah Hanya Qatar Sekaligus otomatik Karena dia sebagai Tuan rumah Maka dia masuk Bagian dari Salah satu konsestan Dalam Piala Dunia Dan ini yang pertama kali Nah selain itu Prestasi Sekaligus record juga Selama perhelatan Piala Dunia Dilaksanakan Di dunia yang setiap Empat tahun itu Itu dilaksanakannya Pasti waktunya Summer Tapi khusus di Qatar Dilaksanakan pada musim dingin Karena memang ini Pertimbangan Untuk kebaikan Para official Para pemain Karena kita ketua bersama Timur Tengah Cuacanya sangat panas ya Ketika summer Kurang lebih sampai Empat puluh derajat celcius Bahkan lebih Makanya Dilaksanakan Tidak seperti biasa Termasuk juga Salah satu yang membuat Qatar ini Menjadi Apa ya Menjadikan Piala Dunia Pada momentum ini Sebuah prestasi Qatar Kita ketua bersama Dia bisa Menjalin Diplomasi Dengan negara-negara yang lain Ini arti Daripada Kenapa Qatar Menjadi Piala Dunia Dan ini sangat berarti Bagi mereka Termasuk menjadi Sebagai alat Diplomasi Baik Menarik banget Dan aku juga Kayak Bapak Katanya Lagi ramai Belakangan ini Kalau tahun depan Itu adalah Resesi Nah apakah Ongkos Piala Dunia Yang mahal ini Merupakan Pemborosan Khususnya Tahun depan Yang menjadi Tahun resesi Menurut Bapak bagaimana Ya Jadi memang Tidak kita pungkiri ya Media nasional Ataupun media Internasional Selalu Mengekspos Dan menyampaikan Bahwasannya Tahun 2023 Akan mengalami Resesi Tidak hanya Di negara-negara Berkembang Tapi dengan arah maju Artinya Akan ada Peristiwa Resesi global Nah tapi memang Perhelatan Piala Dunia Di Qatar ini Dengan menghabiskan Waktu yang Menghabiskan dana Yang sangat fantastis ya Kalau saya merujuk Tahun 2018 Ketika Rusia Menjadi Penyelenggara Piala Dunia Berdasarkan Laporan Al Jazeera Ataupun BBC News Mereka memention Anggaran Ataupun budget Yang dikeluarkan Hanya 15 USD Dolar Atau USD Miliar Dolar Termasuk juga 4 tahun sebelumnya Di Brazil Kurang lebih sama Tapi ketika Di Qatar ini Menjadi sorotan Internasional Angkanya sangat Fantastis Naiknya sampai 1300 persen Jauh ya Pak ya Berkisar kurang lebih 200 miliar USD Nah tapi Sebagai Kita ketahui bersama Dong Qatar ini kan Negara yang secara Ekonomi Dalam hal ini Dia memiliki sumber daya alam Yang luar biasa ya Tidak kita pungkiri bersama Mereka memiliki minyak Nah kemudian Dana-dana yang lain Mereka akan Akan bertambah lagi Ketika Perhelatan ini Dilaksanakan Mulai dari Kurang lebih 32 negara Yang ikut Berkontestasi Dalam Tiano Artinya Ada potensi Pariwisata Traveling Perhotelan Dan ini bisa menjadi Income Tapi Kita tidak tahu Bagaimana Perekonomian Tapi kalau saya Membayangkan sebagai Orang Ataupun Pemerintah Qatar Ketika ada tamu Yang akan datang Ke negara saya Tentunya saya akan Memberikan pelayanan Yang terbaik Dan ini juga menjadi Kesempatan baik Selanjutnya Apakah kemenangan Dan kalahan Suatu negara itu Berpengaruh Terhadap Hubungan internasional Yang mereka jalani Oke Dalam Kompetisi Bukan rahasia umum Mbak Zahra Dalam permainan itu Pasti ada menang Ada yang salah ya Ada yang kalah juga Nah oleh karena itu Bagi mereka yang menang Tentu berbahagia Tapi bagi mereka Yang kalah Tentu kecewa Tapi ketika Sang pengadil Di lapangan Dalam hal ini Wasit Meniupkan Tiupan terakhir Untuk mendandai Akhir dari Game Ataupun pertandingan Maka Mereka itu Kembali Akut Jadi saya ingin Mengatakan bahwa Sependek Pembacaan saya Dalam perhelatan Olahraga Khususnya Sepak bola Itu Tidak mempengaruhi Bahkan yang positif Malah Artinya bisa terjalin Hubungan yang baik Misal ketika Seremonial Ataupun pembukaan Piala Dunia yang kemarin Yang 2022 Yang baru-baru saja Pemerintah Qatar Mengundang beberapa Tokoh-tokoh Khususnya dari kawasan Termasuk juga dari Turki Nah hubungan Turki Dan Mesir Kurang baik Tapi ketika Pemerintah Qatar Mengundang mereka Sekaligus Terjadi komunikasi yang baik Nah ini sangat Interesting Artinya Dengan sepak bola Itu bisa menjalin Hubungan yang harmonis Dalam politik Internasional Menarik Kalau Sebenarnya ada enggak sih Pak Pengaruh Piala Dunia Terhadap Hubungan politik Internasional Kalau ada Seperti apa bentuknya Oke Posibilitinya Ketika ada Kompetisi pertandingan Sekelas Piala Dunia Itu Potensi Positifnya Lebih besar Nah menarik Kemarin ya Sebelum Tim dari USA Melakukan Pertandingan Dengan Saya lupa itu Lawannya apa ya Karena saya tidak Menonton secara Keseluruhan Itu Presiden Joe Biden Itu sempat Mengkontak Nah ini Menunjukkan Mengisyaratkan Bahwa Permainan Sepak bola Itu Ada Kaitannya dengan Politik Internasional Tapi semuanya Hal-hal Positif Hal-hal Positif Kecuali Barangkali Salah satu Konsestasinya Misalnya Yang saat ini kan Kita ketahui bersama Yang sedang bertikai Antara Rusia Dan Ukraina Makanya Saya tidak tahu Apakah Rusia Masuk salah satu Konsestan dalam Sepak bola Di Piala Dunia Kali ini Tapi Kalaupun ada Tapi Sepertinya tidak ada Sependek Sepengah tahun Saya tidak ada Karena memang Ini mungkin Ada kaitannya Sama politik Oke Baik Aku juga Setelah baca-baca Berita kemarin Kalau misalkan Piala Dunia Tahun ini Cukup kontroversial Karena Banyak yang mengecam Katar Dengan tuduhan Pelanggaran HAM Dengan dibangunnya stadion Dan buruh yang Tidak dipekerjakan Dengan baik Nah itu Gimana sih Pak Perspektif hubungan Internasional Dalam membandang Hal tersebut Oke Dalam studi hubungan Internasional Yang kita kaji Tidak hanya Dalam negeri Tapi juga Lalu negeri Studi hubungan Internasional Itu juga Mengkaji Tidak hanya Sekedar isu Politik Ekonomi Tapi juga Isu kemanusiaan Salah satunya Yang menjadi isu Yang sempat viral Bahkan Sempat diklaim Oleh amnesti Internasional Terkait tentang Pekerja Dalam penyelenggaraan Piala Dunia Tahun 2022 Di Katar Sejak 2010 Diumumkan Bahwasannya Katar Berkesempatan Dan menang Dalam bidding Sebagai penyelenggara Perhelatan sepak bola Yang setiap tahun Yang empat kali Yang empat kali Dalam Apa Empat kali Itu mereka Mulai menerima Para pekerja Tidak hanya dari Masyarakat lokal Tapi juga dari Imigran Beribuan orang Bekerja di sana Nah namun Beberapa Organisasi Terutama Organisasi Amnesti Internasional Melaporkan Ada tindakan Yang mengarah Kepada Katar Melakukan pelanggaran Hak asasi manusia Salah satunya adalah Beberapa pekerja Mereka diberikan Gaji yang Tidak selayaknya Bahkan ada juga Dilaporkan Para pekerja tersebut Ketika sudah Bekerja Mereka tidak Menerima gaji Sesuai dengan Waktunya Bahkan yang lebih Ironi dan Menyedihkan lagi Beberapa laporan Menyebutkan bahwa Pekerja tersebut Diberikan tempat tinggal Yang tidak selayaknya Nah Sehingga Ini menjadi Perhatian Dan isu Dan konsen Internasional Untuk Menginvestigasi Nah sebenarnya Sudah ada Dan dari Pemerintah Katar sendiri Sudah melakukan Konter Dan melakukan Pembelaan Apa yang ditudingkan Kepada mereka Sebenarnya tidak ada Tapi Nah nanti kita akan Lihat Kita akan Lihat Ini Investigasi Masih berjalan Dulu juga Pernah Kejadian Ketika Iran Saya mencontohkan Iran Yang nanti saya Kekan juga Dengan Katar Iran dulu Pernah diduga Dituding Membuat Mask of Destruction Senjata Pegusta Masal Padahal itu Dilarang Oleh karena itu Organisasi Internasional Melalui PBB United Nation Melakukan Investigasi Yaitu Badan Pemeriksa Ataupun Investigasinya Adalah IAEA Akhirnya Mereka berkunjung Kesana Tidak ditumpukan Nah begitu Juga lah Dengan Katar Nanti ini Masih dalam Investigasi Kalau memang Terbukti Katar melakukan Pelanggaran Hasiasi manusia Sudah pasti Mereka akan Mendapat Punishment Ataupun Sanksi Tapi Kalaupun Ternyata Tidak Terbukti Maka Mereka akan Terlepas dari Sanksi Dari Amnesti Internasional Baik Berarti emang kita harus Menunggu Investigasi Selanjutnya Betul sekali Oke Baik Tadi kita Dari perbincangan kita Kita udah ngobrol-ngobrol Tentang Piala Dunia Dan menarik banget Karena dari aku pribadi Pak Aku gak ngikutin Tentang Piala Dunia Maupun Sepak Bola Tapi ternyata Menarik banget Apalagi Mengetahui Piala Dunia Ada hubungannya Dengan politik Internasional Dengan hubungan Internasional Terima kasih banyak Kepada Bapak Willy Yang sudah Membersamai kita Pada hari ini Dan memberikan Wawasan tentang Piala Dunia Dan hubungan Internasional Terima kasih juga Kepada Sobat UYTV Yang menonton di rumah Kira-kira Episode selanjutnya Kita ngobrol apa lagi ya Tulis di kolom Comment di bawah Jangan lupa untuk Comment Like Dan subscribe Sampai jumpa Di podcast Abral selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax